Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kali ini saya sedang bersama dua kandidat calon Karang Taruna yang akan mengikuti pemilihan besok tanggal 2 tanggal 4 Februari 2022 di Jatibaru Ya Bang Masud apa visi misi dan programnya untuk Karang Taruna nanti setelah pemilihan nanti Siap Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bang Thomas telah memberikan pertanyaan kepada Salon Jatibaru Barat Ada pun visi misi saya untuk ke depan nanti hanya 4 bidang saja Bang Thomas Pertama dalam bidang hal keagamaan Yang kedua di bidang olahra Yang ketiga seni pentas budaya Yang keempat kebersihan Itu harus kita jalankan visi misi untuk ke depan nanti Bagaimana bisa memajukan untuk ke depan Jatibaru Barat supaya bisa Jatibaru yang bisa cemerlang dan bisa kerjasama dan saling menanamkan itu sifat kegotong royong karena selama ini untuk melihkuan Jatibaru Barat itu jauh lebih baik dari yang dulu-dulu karena sifat kegotong royong itu sulit ditanamkan Marilah kita bersama-sama berbondong-bondong dan menanamkan rasa sifat kegotong royong demi kelurahan Jatibaru Barat yang cemerlang dan untuk regenerasi ke depan nanti mungkin itu saja penyembahin saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kejuang Pak Marwan apa visi-misinya untuk ke depan setelah pemilihan karakterunan ini nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya menyampaikan ucapkan terima kasih kepada YouTuber Bang Thomas yang telah bersedia memberikan komentar terhadap kami berdua yang bagaimana nantinya atau besok kami akan tampil dalam pemilihan karakterunan besok hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2022 dan Alhamdulillah dukungan dari masyarakat dan juga bersama kami di Kelurahan Jatibaru Barat tetap solid dan tetap bersama dalam hal melaksanakan secara demokrasi pemilihan Kepulauan Karantaruna ini terus yang selanjutnya untuk menjadi isi-misi ke depan saya terpilih menjadi Kepulauan Karantaruna hal yang pertama yang harus ditata yang harus ditata yang harus ditina dalam Kelurahan Jatibaru Barat ini melihat kondisi dan keadaan daripada apa yang menjadikan kebutuhan oleh masyarakat lebih-lebih yang paling utama adalah kebutuhan pemudah terkait masalah kegiatan olahraga yang harus ditampilkan dengan masyarakat dan juga harus di apa yang menjadi kebutuhan tempat pemudah yang ada di Kelurahan Jatibaru Barat sebenarnya program yang harus saya sampaikan kalau ataupun menjadi tolak kukul ke depan saya akan lebih mengiksa lagi apa yang menjadi program dan kebutuhan sesuai yang di kebutuhan 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 terus yang kedua dari beberapa aspek yang belum tersentuh dalam program ini yang paling diutamakan harus jadi banyak meningkatkan program keagamaan dan sosial terhadap masyarakat terhadap masyarakat terhadap masyarakat terhadap masyarakat ekonomi masyarakat yang ada di Kelurahan Jatibaru ini jadi perlu dibantu terhadap masyarakat program-program program-program seperti di Marim yang akan melaksanakan sunatan masyarakat itu sangat luar biasa terbantu terhadap masyarakat dan selain daripada itu ada juga yang ingin dilaksanakan untuk kami nanti ataman masyarakat dan disitu juga tidak akan terlepas dari program-program kegiatan olahraga mungkin itu saja yang harus saya sampaikan dan mudah-mudahan besok pemilihan kegokaran terunan terjalan dengan lancar baik sukses dan tetap operasi dalam pemilihan besok terima kasih kepada Mbak Thomas yang sudah melancari kami berdua dan terima kasih kepada Bang Masyur atau yang biasa disepah Bang Jennifer terima kasih Pak Marwan semoga sukses